we're rising, we're falling, we're making blue we're climbing, we're scoring a thousand views we're rising, we're falling, we're making blue mana wasitnya, mana wasitnya oke guys, balik lagi sama aku, TKI Malaysia dan sore kali ini, ngapain aja si TKI Malaysia, yuk kita intip bareng-bareng oke, tapi sebelumnya, jangan lupa like and subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk buat video let's go kita bergerak nonton aja ya pak ya oke guys, ini pemainnya baru datang ini guys pemain bun-bunan guys ini guys jadi seperti ini, tiap sore di tempat aku bekerja mereka pada asik bermain bola mantap, oke mana wasitnya, mana wasitnya aduh, tidak tuit, tidak tuit peluit jadi selepas kerja, untuk menghibur diri biar tidak stres daripada di rumah terus jadi pada bermain bola guys walaupun mereka sehabis kerja, capek tapi tetap bersemangat besok sewa basit besok kesebulasan campuran antara kesebulasan campuran antara Makassar dan Jawa guys Jadi gini guys Setiap sore kalau habis kerja itu mereka Pada melepaskan Lelahnya Melampiaskannya Dengan berolahraga Dengan bermain bola Dulu Waktu masih banyak TKI disini Ada juga yang bermain volley Tapi Ini para pemain volleynya Sudah pada balik kampung Jadi ini tinggal yang bermain bola Terima kasih telah menonton! 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 ini masuk ya gendangan pojok turun minum ah dan ini pelanggaran pemainnya ini guys duduk-duduk terus sambil merokok kayak sini guys nah 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 pelanggaran aus-aus macam mana poh capek capek ini kasihan yang habis demam satu minggu masuk lagi guys oke guys aku bacain peraturannya ya guys peraturan khusus buat TKI disini peraturan yang harus dipatuhi dan tidak boleh kita pelanggarnya oke seperti apa yuk yang pertama jangan berjudi ya jadi peraturannya ada tujuh guys tujuh panduan untuk semua semua TKI maksudnya ya yang pertama jangan berjudi jadi TKI disini tidak boleh berjudi guys yang kedua jangan bergaduh bergaduh itu alias bertawuran ya guys gelut juga oleh gelut guys jangan berselingkuh yang ketiga ini tidak boleh mengganggu istri orang dan empat jangan mencuri ataupun menipu yang kelima jangan mabuk arak ataupun narkoba jangan merusak harta benda awam maksudnya jangan merusak benda-benda fasilitas umum disini ya dan yang ketujuh jangan mengancam kaki tangan pekerja tak boleh lah kita menentang bos atau atasan itu tak boleh jadi tidak boleh mengancam kaki tangan pekerja atau tidak boleh menentang bos karena disini wajib taat pada peraturan dan selalu ada slogan dimana istri-istri lainnya juga seperti ini utamakan keselamatan karena apa keselamatan itu sangat berarti bagi kita semua nah ya guys oke guys jangan lupa like and subscribe sampai ketemu lagi dengan video berikutnya bye 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 selamat menikmati Terima kasih telah menonton!